Oke teman-teman, perhatikan dari Geekcam ini sebelum kita shoot ya Dengan objek seperti ini dan kita langsung aja shoot Oke nice, untuk hasilnya, sekeren ini, sebagus ini, sejernih ini Hasil dari Geekcam BASI 8.1 dengan config apixel Dan ini mode video sangat stabil banget cuy Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel ini Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Geekcam BASI 8.1 ya Oke teman-teman, yang belum pernah install Geekcam Bisa langsung download aplikasi kamera test computable Kalian bisa dapatkan di Playstore ya Yang ini, kita langsung buka Kita langsung start ya Untuk testing apakah HP kalian sudah support kamera Geekcam Dan kalau hasilnya seperti ini Centang hijau semua Besar kemungkinan HP kalian sudah support Geekcam ya guys Oke, dan setelah itu Kalian bisa langsung download aplikasi Geekcam Oke teman-teman, untuk cara downloadnya Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi Nanti tampilannya seperti ini ya Kalau muncul yang gini, kalian bisa langsung aja close yang di atas Lalu kalian langsung scroll ke bawah Cari Geekcam BASI 8.1 ya Oke, yang ini kalian bisa langsung aja klik Kalau muncul yang seperti ini, kalian klik lagi kembali Lalu klik lagi sampai warna tulisannya jadi orange seperti ini Lalu klik ya Kalian bisa langsung pilih file yang paling atas Atau Geekcam yang paling atas Yang ini versi snap Atau juga kalian bisa versi mgc Atau versi eng ya Dan nanti otomatis ke download Oke, sebelum kita download Untuk confignya perlu diketahui Untuk perbedaan config GUP, jpeg, auto ya Untuk perbedaannya itu Cuman disitu untuk Menyesuaikan hardware support level di hp kalian ya Untuk cara mengetahuinya Kalian bisa langsung download Kamera 2 Probe atau kamera 2 Probe Yang ini ya Ada di playstore Kalian bisa download Lalu kalian buka Nanti kalau level 3 Itu berarti cocok yang GUP ya Biasanya yang GUP Kalau level full yang kedua ini Itu cocoknya jpeg ya Selain itu kalian bisa pakai auto juga ya Atau bisa menyesuaikan dengan kecocokan hp kalian Oke, kita langsung ke cara download confignya ya Kalian bisa langsung aja Klik link yang ada di deskripsi Nanti tampilannya seperti ini Oke, kita tunggu sampai scanning file 15 detik ya Kita tunggu Saya pakai config yang versi AUXLAND YUP ya AUXLAND itu kamera yang sudah support ultrawide ya Oke, lalu pilih download Kalau diarahkan ke sini Klik kembali ya Ini iklan Klik close yang di atas Lalu pilih download Nanti otomatis ke download ya Oke, untuk cara pasang confignya Kalian bisa langsung aja buka aplikasi GCAMnya Untuk perizinan Kalian bisa izinkan semuanya Nanti tampilannya akan seperti ini Kalian bisa langsung aja klik 2 kali di bagian yang ini Lalu cari file config yang sudah di download ya Oke, setelah itu kita klik confignya Dan otomatis config sudah terpasang ya Oke, teman-teman kita langsung aja review aplikasi GCAM BSG 8.1 dengan config apixel ini ya Dan kita langsung aja shoot Oke, nice Kita tunggu untuk hasilnya Dan seperti ini untuk hasil dari GCAMnya Sangatlah bagus Cernih juga Gak over saturation ya Pada rona warna kulit Untuk dari GCAM BSG 8.1 dengan config apixel ini Oke, kita next ya di mode 0.6 atau di lensa ultrawide ya Kalau HP kalian sudah support lensa ultrawide Kalian bisa aja langsung download versi AUXLAND ya Dan ini untuk hasil di mode ultrawide atau di lensa 0.5 Oke, kita next di mode portrait ya Atau di sini kita langsung aja jepret Oke, nice Untuk hasilnya seperti ini Oke, sangatlah bagus ya untuk hasilnya Cerah juga natural banget ya untuk hasil dari GCAM ini Dan untuk blurnya Gak bocor sama sekali, rapi banget ya Oke, kita next ya di objek seperti ini Dan ini untuk rinciannya gak disetting lagi ya Dan untuk hasilnya seperti ini Sangatlah bagus Cerah juga ya Untuk hasil dari GCAM BSG 8.1 dengan config apixel ini Untuk hasilnya sangatlah unik banget ya Sangatlah keren Oke, dan ini di lensa ultrawide dengan objek pematangan seperti ini Dan untuk hasilnya seperti ini ya Kalian bisa letih lagi aja untuk hasil dari config apixel di GCAM BSG 8.1 Ini ya, kalian bisa langsung aja download Untuk link downloadnya ada di deskripsi Oke, kita next ya di mode video dengan resolusi full HD 60fps ya Atau full HD 60fps dan kita langsung aja Tunggu untuk hasilnya seperti apa Oke, disini tanpa stabilisasi tambahan Atau tanpa gimbal tambahan Ini murni pakai tangan saya langsung ya Oke, ini di mode lensa 0.6 atau di lensa ultrawide ya Dan kita lihat untuk hasilnya seperti ini Oke, nice ya untuk hasilnya seperti ini Untuk stabilnya juga keras ya Di GCAM BSG 8.1 dengan config apixel ini Ini tanpa stabilisasi tambahan Dan ini untuk hasilnya lumayan banget ya Untuk stabilisasinya bagus banget Oke, kita next ya di objek seperti ini Dan untuk google awb nya seperti ini ya Non aktif Dan kita langsung aja jepret ya Oke, nice kita tunggu untuk hasilnya Dan untuk hasilnya seperti ini Detail banget jernih juga ya Bagus juga ya untuk hasil dari GCAM ini Dan kalian bisa langsung aja download Untuk link downloadnya ada di deskripsi Oke, kita next ya di aktifkan google awb nya Dan kita aktifkan Oke, seperti ini dan kita langsung aja eksekusi Oke, nice ya untuk hasilnya seperti ini Di mode awb nya aktif ya Itu hasilnya hampir sama ya Oke, dan itulah untuk hasil dari lensa utama Di GCAM BSG 8.1 dengan config apixel ini Oke, kita next ya Kita coba zoom 1,8 kali Apakah hasilnya pecah? Dan nice untuk hasilnya seperti ini Oke, untuk hasilnya sangatlah bagus Detailnya juga ketangkap Jernih juga gak pecah sama sekali Ya untuk hasil dari GCAM BSG 8.1 dengan config apixel ini Oke, dan ini tanpa zoom ya Untuk hasilnya seperti ini Kalau di zoom juga gak pecah ya Oke, dan seperti itulah untuk hasil dari config ini Kalian bisa langsung aja download Untuk link downloadnya ada di deskripsi Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya